Jemaah haji kelompok terbang, kloter, 14 emarkasi Makassar, asal Luwutara, Sulsel, yang mengvideo dan viral mengaku diusir dan ditelantarkan di hotel di Arab Saudi terungkap. Jemaah tersebut pun meminta maaf. Jemaah haji tersebut diketahui bernama Ukas dan Hatika. Dalam video permintaan maafnya yang diterima melalui grup WhatsApp Kemenak Sulsel, Jumat 9 Juni 2023. Keduanya menampik jika video yang mereka buat dan dibagikan hingga viral itu tidak benar. Senada disampaikan Hatika, Jemaah haji kelompok ter-14 yang merekam video tersebut. Ia juga mengaku jika video yang ia rekam tidak benar. Sebelumnya diberitakan, beredar video viral Jemaah Haji Kloter 14 UPG mengaku diterlantarkan. Video kurang dari satu menit ini viral usai seorang Jemaah memprotes situasi. Jemaah asal Luwutara mendesak pemerintah segera memperhatikan Jemaah. Jemaah 38 Pertama ini saya ceritakan ini, itu harus pasti kita datang, saya bilang, ada apa ini, kita tidak nyambung ini Pak jadi saya bilang, orang ini sudah alur ke diri Pak saya bilang, terlaluan sekali nih Pak, nyambung-nyambung ini saya bilang, bagaimana nih, mari kita kumpul semua, panik semua ini ya Tidak ada, tidak ada ini, saya mau bilang ini, saya mau diluat-lindungi kalian tapi tidak ada, saya hubungi-hubungi ketua kelompok sana, rombokan itu berarti tidak ada, saya bilang, siapa yang mau bertanggung terpasang saya ke pengargu sebagai ini Artinya kan bukan dari petugas kita kan yang menurut Bapak? iya bukan, bukan Pak, sama sekali bukan Pak tapi kalau ada, nanti laporkan kami Pak iya, kan kita musik, saya mau ini Pak yang keterlaluan, yang siap buat kami buat, kami datang lagi marah Tidak, jangan ngumpul di sini menurut bahasa indonesia jadi orang yang punya hotel jadi saya bilang berlebihan kita suruh di teras jadi maksudnya kita datang ya pak hotel-hotel yang bermasalah dengan jamaah itu mana tadi nanti kalau di depan kita ada kejadian juga 2 jam lalu itu malamnya dipanggang ya pak tengah malam udah usia-usia seperti itu kan sementara besok paginya itu berangkat ke Mekah malamnya diusir kejadian seperti itu jadi banyak yang bisa berarti kita gak peduli ramah jamaah bukan kalau memang dari pihak orang yang supaya tidak baik yang punya hotel yang tidak terima di satu sisi kita ada yang rampingi kami oh tiba-tiba di semua iya tidak ada pak satu hari sebelumnya tidak dikasih tidak ada memang kita tanya nih bapak oh jadi itu yang di video itu saya di bawah nih di luar nih iya nanti datang orang Arab ke Spanggung saya saya bilang kami yang sana iya iya tarik saya kemari disini saya doang aman ini pak kalau sudah begitu kalau sudah aman ini dimanakah saya di jamahmu tinggal jadi berapa lama gitu menunggu di luar orang Arab tinggal suruh gitu tidak tidak lama langsung datang itu orang Arab itu dia bawa kemari saya kalau dia bilang dia kami yang sama begitu jadi berapa tahu di sosial media oh iya dirasa saya tidak tahu saya tidak ada makanya saya telpon ke mamanya tadi bilang kena aku bisa ikut saya yang aku kusah gitu baru ada teman yang foto saya pak iya jadi mungkin karena sepotong pak yang berusaha terus ada suara ibu ibu yang kami diterangkan nah bahasa diterangkan ini kan tidak tahu yang diterangkan siapa gitu tidak tahu siapa ya itu yang ini yang viralkan ini saya banyak di sini jadi saya bilang nah ini jadi yang jelas dari bapak sendiri yang mengakui bahwa yang diterangkan bukan dari iya iya bukan seperti ini pak yang meraihkan dari Arab ya orang yang biar bercakap ini nanti 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 cipun aja pak ini dapatkan nanti dari bapak sendiri di sini bentuknya seterangan dan sebagainya nanti dari Allah Allah coba ada macam penampingan ini Pak di perangkat kelir iya kalau dari ada pihak dari kepala rombongan yang saya rasa kelir tapi ya berkali ada pada tugas pak saya saya yang ini seperti ini pak ini aja ada pendorongan dua kuatan dua kuatan pak bayangnya satu kuatan dua 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 kasih dilihat jangan sudah semen sepuluh belum langsia langsia kadang fenomena dilapas yang langsia kasihan bikin harus saya juga pak ntar pas saya ambuh saya terima kasih sama bapak sudah peduli sama jamaahnya mungkin nanti kalau misalnya ada kejadian seperti lagi ya bantuan sama bapak ini yang ada yang viralkan saya coba tidak ada masalah tidak ada masalah setelah kami ditarik saya langsung saya bilang aman saya tidak tahu siapa ibu hatika itu barangkali yang ada satu rombongan satu rombongan